Intro Sebelumnya Assalamualaikum Kali ini kita masih membahas Peluang usaha Percetakan rumahan Yaitu cetak pas Foto, nah disini saya Sudah mendapatkan Orderan Yaitu cetak foto Ukuran 3x4 Sebanyak 3 lembar Dan 4x6 2 lembar Oke langsung saja disini Saya akan menggunakan Template dan action Untuk menyusun atau membuat Pass photo ini Kita buka Template pass fotonya Lalu disini kita tampilkan Garis kotak Pada template Dengan cara Menekan CTRL Plus Tipik 2 Kemudian selanjutnya disini Kita download Atau unduh File pass fotonya Berikutnya Berikutnya tinggal kita tarik Atau drag ke dalam template Lalu letakkan ke dalam Garis kotak Atau kotak yang ada pada template Oke kita atur saja Tata letak dan besar kecil dari pass fotonya Oke kemudian disini Selanjutnya kita ganti nama layer menjadi VD Huruf besar semua Kemudian disini Karena customer Meminta ukuran 3x4 dan 4x6 Disini kita pilih Yang Untuk semua ukuran Kita klik satu kali Nah secara cepat Action menyusun Dan membuat Pass foto Dengan semua ukuran 4x6 3x4 Dan 2x3 Nah disini Kita hanya butuh yang ukuran 4x6 Dan 3x4 Oke kita select dan hapus Karena disini Ukuran pas fotonya Masih kurang Bisa dilihat disini Ukuran 4x6 Namun untuk Gambarnya ini belum sampai Di angka 4 Disini kita harus Menarik sedikit Filenya Menjadi 4 Seperti ini Karena memang untuk Template dan action Dari pas foto Belum saya Perbaharui Karena ukurannya Masih Kurang Kurang pas Seperti ini tadi Kurang Sedikit Untuk ukuran 4x6 Oke jika sudah Tinggal kita Duplicate saja Kemudian untuk Ukuran 4x3 Coba kita Cek Kembali Dan masih Kurang juga Karena kemarin Untuk Pas foto ini Saya menghitungnya Dari Lebihan putihnya Seperti ini Akurannya Pas 3x4 Namun Kalau untuk Mengambil dari Gambarnya Masih kurang sedikit Jadi kita perlu Menarik Sedikit Ke angka 3 Seperti ini Kemudian Kita duplicate Menjadi 3 lembar Sesuai Pesanan Kemudian Tinggal kita Susun Tata letak Untuk Mencetaknya Dua lembar 4x6 Dan Tiga lembar Untuk Ukuran 3x4 Berikutnya Tinggal kita Proses Cetak Selanjutnya Kita ke Proses Cetak Oke disini Sedang Berjalan Kita Tunggu Sampai Selesai Proses Cetaknya Dan Bisa Dilihat Ini Hasil Cetaknya Saya Menggunakan Kertas Silky Disini Dimana Ada Kerlip Kerlip Bisa Dilihat Kemudian Kita akan Langsung Ke Proses Pemotongan Disini Saya Menggunakan Mister Dan Carter Untuk Memotong Pas Foto Ini Agar Hasilnya Lurus Seperti Ini Oke Dan Seterusnya Disini Kita Potong Hingga Menjadi Bagian Satu Persatu Pas Foto Oke Semoga Tutorial Dan Penjelasan Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Yang Mempunyai Usaha Percetakan Merumahan Kalian Bisa Mencoba Peluang Usaha Cetak Pas Foto Ini Percetakan 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 Percetakan